hai oke guys ya balik lagi sama gua noob daily di game EAFC mobile guys ya jadi hari ini kita bakal main game EAFC mobile lagi dan disini gua udah pake dua pemain baru yaitu itu adalah si David Rezege sama Mirosal close guys Nah untuk RB sendiri ternyata gua dapet lagi itu gua dapet Diogo download guys jadi ya mungkin bakal gua jual atau gua pake dulu ya terus gua review baru nanti gua jual guys jadi biar gampang ya gitu Nah untuk David Rezege sendiri sebenernya adalah pemain yang punya historis di channel gua karena dia pemain ikon pertama yang gua review ya kalau kalian melihat videonya tuh dibawah banget kayaknya ya waktu awal-awal gua nge-youtube itu ada sih David Rezege KTP di FIFA mobile guys dan ya itu menurut gua salah satu trigger kenapa gua demen banget main FIFA mobile waktu itu karena ya gua pake David Rezege ini termasuk satu pemain favorit gua di selain Thierry Henry tentunya abis itu si Close abis itu Spirlo sama satu lagi tuh favorit gua adalah Del Piero guys jadi ya itu pemain-pemain favorit gua dan dia punya trade ini sangat jarang ya kemungkinan cuma tiga pemain seinget gua yang punya trade ini mencoba menaklukkan jebakan offset Henry Trezege sama Close biasanya itu doang tiga pemain itu doang yang punya ya tapi gua nggak tahu sih next bakal ada lagi apa enggak nah itu menembaknya bagus banget ya PC juga oke banget giring bolanya oke kalau kalian lihat juga di menembaknya dia mantep banget ya 120 cuy gua naikin semuanya ke menembak dia Evo Biru abis itu fisiknya ya lo main kurang sih karena untuk sundulan menurut gua David Rezege ini termasuk tier-tier B atau C guys ya agak terlalu bagus tapi ya untuk giring bola dan untuk menendang dia bagus banget guys nih harganya kemarin gua beli ke gua beli kayaknya nggak nyampe 100 jutaan deh di round 98 kalau gua nggak salah ini tapi ya anyway itu harganya ya terus juga untuk di Roslav Closer sendiri menurut gua ini pemain yang gokil banget ya termasuk top score World Cup gua nggak salah sepanjang masa World Cup ya dan ya dia traitnya juga ada mencoba menaklukkan jebakan offside ya jadi ini oke banget sih menurut gua abis itu atributnya kayak begini ini menembaknya 116 abis itu fisiknya juga menurut gua di bilang bagus-bagus tapi untuk agresinya biasa aja apalagi untuk STM buat nyundul cuma ya lumayan bagus lah ya karena dia menurut gua masih bisa bersaing banget untuk sama cb-cb dan posisionnya juga bagus banget guys si Roslav Closer dan si David Rezege gitu nah itu aja ya untuk si Roslav Closer sama David Rezege nanti next ya oke guys ya kita udah masuk ke matchnya cuy kita bakal bahas si Roslav Closer nya ya untuk video kali ini ya semoga sih lawannya tidak terlalu susah ya karena kalau lawannya susah suram juga karena gua baru ini match pertama gua pake si Trezege dan Roslav Closer guys jadi ya maklumin aja ya gua belum tau selahnya gitu kan dan gua belum tau cara mainin yang efektifnya gimana tapi ya kita bakal cobain aja dulu oke David Rezege, Farad Skelia, Van Dijk, Ries, Van Dijk lagi oke ini ngeselin sih pemain-pemain gini pasti ke belakang lagi cuy pasti ke belakang lagi ya kita lihat ya Calhano dulu ke belakang lagi ya ya sumpah bakal gua tau bakal gua kalahin nih ya pemain-pemain begini ya ke belakang ke belakang lagi udah pasti ke belakang lagi nah tuh lihat ya nih dia sepak bola sepak bola gak tau apa cuy pemain-pemain begini cuman ngabis-ngabisin waktu doang biasa 16-17 menit dia cuman ini doang cuman nah kan bener cuman pasing-pasing gak jelas banget emang makanya ya ini kita bakal lanjut ya kita bakal bantai gak bantai sih bakal gua kalahin kita oper-operan dulu aja udah ya sama kayak dia biar dia emosi cuy ini kalau kalian main lawan-lawan yang begini ya kalian juga harus mainin permainan kayak dia cuy biar dia emosi sendiri biar dia maju-maju sendiri baru abis itu kalian cetak gol gitu loh kayak pires bastoni ya lihat kita bakal main-mainin dia ya ngeselin banget orang-orang begini ini cuman nyari-nyari seri doang gini kalau main tuh ngeselin cuy Saka masih Saka oh Riz ada David Rezege closer gua lebih ke belakangnya David Rezege nah dia dia tuh sebenernya kalau kalian mau umpan kalian umpannya ke tiang pendek aja misalkan kalau kalian taruh closer di kanan dan nyerangnya dari winger kanan berarti kalian tinggal umpan ke tiang pendek aja dia bakal nyambut dari second line cuy gitu jadi kayak cam cam cuma bedanya nanti kalau oke nice oke di ambil boston ya bedanya kalau kalian apa namanya ya dua ST kalau kalian pakai David Rezege sama closer tuh untuk solo ST menurut gua jelek banget cuy karena posisinya dia ya ada mencoba menaklukkan jebakan obat tarlu ya pires oke nggak dapat mencoba menaklukkan jebakan offset itu dia posisinya bakal di belakang baik lawan gitu dan itu posisinya mirip-mirip sama cam jadi kalau kalian pakai 433 menyerang dan ST nya punya trade itu menurut gua itu bakal double-double posisinya nih kebetulan gua pakai dua ya jadinya lebih enak satu pas ada di depan satu ada di belakangnya jadi gua ibaratnya punya dua cam coy gitu oke babak kedua ya kita bakal cetak satu gol oke Rui Costa close Saka ini terlalu ngantuk ya untuk permainannya temponya sangat rendah tuh ya dia defensive parah cuy musuhnya setiap dapet bola dia main ball possession ya nggak jelas tapi ball possessionnya ya oke Rui Costa Saka kita cobain lagi David Rezege dapet nggak dapet close nggak dapet juga dapet lagi ke Pires masih Pires masih Pires Saka Kimi close gua di tengah sekarang ya ganti David Rezege wah tadi mau gua shoot itu biar corner hehehe biasanya close itu kalau corner kepalanya hoki cuy ya jadi kalau bisa sih corner kepalanya eh bolanya kasih ke kepalanya Microsoft close itu nah sorry guys oke Klaus Rodrigo Klaus Rodrigo lagi bolak balik aja udah kayak begitu yang Hanoglu balik lagi ini cuma nyari-nyari seri doang tuh ngeselin banget sumpah dah oke Rodrigo yang Hanoglu dibuang aja mau bastoni ya untuk lini belakang sih gua udah nggak khawatir ya si Mert Gunok nah tuh liat ya Mert Gunok tuh best cuy ya oke kita diserang malah nih Nandes nggak apa-apa ntar menit-menit akhir biasanya pemain-pemain yang begini nih player-player begini lengah di menit-menit akhir cuy iya kita usahakan di menit akhir sih kita cetaknya ya oke Saka calhanoglu lewat ada Rui Costa sama David Rezege minum Microsoft close gue di belakang dia second line masih Saka kita cornerin aduh nggak corner lagi corner oke mantep seharusnya corner kita bakal cari keparanya si close guys ya nah itu kebetulan jadi tiang deket close nah itu dia mantep ya kepalanya ya baru gua bilang nah kita town cuy ya pemain-pemain begini eh player-player begini ngeselin sumpah dah oke 1-0 ya menit akhir dari Microsoft close corner mantep ya sangat hoki kepalanya kalo corner guys jadi kalo corner kalian kasih close aja cuy hoki banget ya jadi ya gitu aja video kali ini ya semoga bisa membantu kalian jangan lupa subscribe like dan share dan kalo kalian mau beli close menurut gua worth it sih tapi harus 2 ya 2 ST jangan pake solo kalo solo sih suram banget cuy sumpah dah kalo solo sih suram banget cuy sumpah dah oke Terima kasih.